Saudara Hamin Lima menjelang hari Raya Idul Fitri KSOP khusus Batam melakukan pemantauan keberangkatan pemudik yang meninggalkan Batam menuju kampung halaman. Dari sekian pelabuhan yang ada di Batam, kapal tujuan Karimun dilayani oleh tiga pengelola pelabuhan. Sementara kapal feri dengan tujuan antar pulau antar provinsi dilayani oleh pelabuhan domestik Skupa. Kepala Kantor Kesyah Benderan dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Rivo Lindo mengatakan pihaknya jauh-jauh hari sudah menyiapkan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait mudik lebaran tahun ini. Rivo menjelaskan untuk keberangkatan dari pelabuhan domestik Skupang melayani beberapa rute antar pulau di provinsi Kepri seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, dan Moro. Selain itu, dari pelabuhan ini juga memberangkatkan kapal dengan tujuan pulau-pulau antar provinsi seperti Pulau Burung, Selat Panjang, Pengkalis, Domai, dan Tembilahan, serta Pulau Guntung. Untuk pelabuhan domestik Haber Bay hanya melayani pemudik ke Tanjung Balai Karimun. Sementara pelabuhan domestik Telaga Punggur juga melayani pemudik ke Tanjung Pinang, Dabo, Letung, Tanjung Uban, Lagoy, Lobam, Moro, dan Lingga. Itu ke Tanjung Balai Karimun, Sekupang, Tanjung Balai Karimun, Buton, Tanjung Batu, Seguntung, Moro, Pulau Burung, Selat Panjang, Tengkalis, Dubai, dan Tembilahan. Itu untuk yang di Sekupang. Kalau untuk yang Haber Bay itu ke Tanjung Balai Karimun. Ini yang domestik ya, Tanjung Balai Karimun. Untuk yang di Batu Ampar itu Kapal Velni, itu rutenya Priok, Tanjung Balai Karimun, Belawan, dan Kijak. Dia pulang pergi. Sementara untuk pelabuhan Roro, melayani pemudik yang membawa kendaraan ke Tanjung Uban, Buton, dan Dabo Singkap. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan dari Patam.